Kantor media pemerintah di Gaza menyatakan bahwa pendudukan Israel telah melakukan 23 pembantaian dalam waktu 24 jam. Kantor media pemerintah di Gaza itu melaporkan hal tersebut pada minggu 3 Desember 2023. Akibat kejadian tersebut lebih dari 700 warga Palestina tewas dalam serangan Zionis Israel di Gaza. Diketahui ratusan warga Palestina tewas dalam serangan udara Israel dalam kurun waktu 24 jam terakhir di Gaza. Hal senada juga disampaikan jurubicara global UNICEF yakni James Elder. James Elder menyatakan bahwa pemboman hebat Israel yang menewaskan ratusan korban itu terjadi di Kanyal Nisrafah. Bahkan beberapa bagian utara juga menjadi sasaran serangan udara dan darat Israel. Dilaporkan rumah sakit utama di Kanyal Nis menerima sekira 3 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka pada minggu pagi. Namun menurut PBB tidak ada rumah sakit di wilayah utara yang dapat melayani pasien. Ada pun konvoy Komite Palang Merah Internasional memilih mengangkut pasien yang mengalami luka parah ke wilayah selatan secara teratur. Meski demikian rumah sakit di wilayah tersebut hanya berfungsi sebagian. Lalu tim penyelamat yang berbekal peralatan yang minim bergegas untuk menggali puing-puing bangunan di kem pengungsi Jabalia dan lingkungan lain di kota Gaza. Tujuan mereka ialah untuk mencari korban selamat dan mayat. Selain itu juga dilaporkan jenazah 31 orang yang tewas dalam pembomongan Israel di wilayah tengah jalur Gaza dibawa ke rumah sakit Syuhada Al-Aqsa di kota Deir Elbalah di Gaza Tengah. Hal itu disampaikan oleh Omar Al-Darawi, seorang pegawai administrasi di rumah sakit tersebut. Sebelumnya militer Israel memberikan arahan evakuasi di kanyonis dan kawasan sekitarnya. Zionis Israel mendesak penduduk dari lima daerah tambahan untuk pindah dengan alasan keselamatan warga. Diketahui selebaran yang dibagikan militer menginstruksikan bahwa penduduk untuk pindah ke selatan menuju Rafah atau wilayah posisir di Baradaya. Militer Israel menegaskan bahwa kanyonis merupakan zona pertempuran yang sangat berbahaya.